Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dek? Sehat ya? Ya bertemu lagi dengan Uswebri Nah kalau kemarin hari jumat kita belajar angka Hari ini kita akan belajar Menulis hijaiya Ya dek ya Uswebri yakin kalian sudah pandai Menulis huruf hijaiya Tapi disini Kita ulangi dulu ya dek ya Oke Siapkan pensil Kemudian penghapus Kita awali kegiatan hari ini Dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Ya dek Nah Pertama Kalau kemarin menulis huruf angka Sudah ada harinya Sekarang kita coba Berarti kalau tidak ada nama hari Langsung ditulis Sekarang hari Senin Tulis S D N I N Seperti ini Kemudian Komah 27 Tanggal 27 Bulan Juli Bulan Juli Nah Seperti ini Untuk menulis huruf hijaiya dengan menulis huruf latin Ada bedanya dek Ketika menulis huruf hijaiya dimulai dari sebelah kanan ya dek ya Kalau dari huruf angka kan dari sebelah sini kiri Nah kalau menulis huruf hijaiya dari sebelah kanan Oke kita mulai Ini huruf alif Nah ini anak-anak tebalkan saja Nah kemudian sekarang kalian harus diminta untuk menuliskan Kalau ini tadi dua menebalkan ini menuliskan Nah ini nanti menulisnya pakai buku tulis halus Kemudian huruf B Ya seperti mangkok Atau seperti Tanduk kerbau Hati-hati Ada titiknya Jos Di bawah Satu saja Lagi kita ulangi Jos Ulangi sendiri Mangkok Jos Di bawah Titiknya Awas jangan lupa Kemudian ini huruf ta Mangkok Dua bakso Mangkok Dua bakso Lagi Tulis sendiri ya Usahakan yang rapi Nah Seperti ini Huruf ta Ini langkah-langkahnya Us Kok ini ada tanda Tanda ke bawah Kemudian ke samping Kemudian Nah ini apa? Ini adalah cara menulisnya ya Nah coba kita praktekan Ke bawah Kesamping Ke atas Titik Tiga Lagi kita ulangi Di sini Ke bawah Kesamping Ke atas Titik Tiga Jos 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 Huruf Jim Ada dua langkah Ke kanan Kemudian melengkung Ke bawah Bikin perut Oke kita ulangi Nah Satu Langkah pertama Kemudian ke bawah Ya Titik Jos Satu Ditarik Ke kanan Buat Perut Jos Lagi Lagi adik ya Hampir sama Tapi tanpa titik Tarik ke kanan Bikin perut Lagi Tarik ke kanan Bikin perut Ini adalah Huruf H Kemudian Ini adalah Huruf H Sama Bedanya Terletak Di titik Jos Jos Nah Kita balik Halaman Berikutnya Nah Ini bertemu Dengan Huruf Del Nah Ke bawah Ke samping Kita ulangi Ke bawah Ke samping Nah Ini juga Sama Ke bawah Ke samping Hati-hati Jos Jos Lagi Ke bawah Ke samping Jos Nah Ini hampir sama Seperti Huruf D Tapi ingat Kalau ini Ke samping Lurus Ini melengkung Ke Melengkung Ke Bawah Nah Ini adalah Ini adalah Huruf Rok Kemudian Bawahnya adalah Huruf Zai Jos 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 Nah Beda ya Dek Kalau ini agak lurus Ini melengkung Kemudian Ini adalah Huruf Sin Ada tiga langkah Melengkung ke bawah Tarik ke atas Bikin perut Kita ulangi Melengkung ke bawah Dua Langkah kedua Tiga Bikin perut Nah Kita ulangi Langkah ke Satu Satu Dua Ke bawah Nah Seperti ini Nah Ini adalah Huruf Sin Ada titiknya Tiga Hampir sama Seperti huruf Sin Cuman bedanya Ini tidak Kalau huruf Sin Tidak ada Titiknya Kalau ini ada Titiknya Tiga Yuk kita ulangi Langkah pertama Satu Dua Tiga Just 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 Bikin Huruf Sop Ada tiga langkah juga Nah Yuk kita ulangi Melengkung ke atas Tarik Ke bawah Kita ulangi Melengkung ke atas Tarik Ke bawah Ini adalah huruf Sop Nah Ini di Huruf Tok Bedanya Dengan huruf Sop Ini Tidak ada Titiknya Ini ada titiknya Bedanya itu Dik Bentuknya Hampir sama Titik Jos Jos Ini adalah huruf Sop Ini Tok Ada Empat Tahapan Kamu bikin Dari Ini Melengkung Terus Kemudian dikasih Tongkat Ke bawah Yuk kita ulangi Melengkung Nah Seperti ini Lagi Lagi Adik Melengkung Kemudian Tarik Tongkatnya Nah Seperti ini Ini huruf To Kemudian Z Sama Bedanya Ada Titik Disini Satu Nah Jos Kita ulangi Dik Satu Terus Titik Nah Ya Seperti itu Kemudian Huruf Ain Ini hampir Seperti Angka Tiga Cuma Terbalik Ada Tiga Cara Satu Dua Melengkung Ke bawah Nah Kita ulangi Satu Melengkung Ke bawah Kemudian Ini Hoin Awas Ada titiknya Ya Dik Satu Dua Titik Satu Dua Hoin Kemudian Fa Jos Ada Tiga Cara Ya Dari Membuat Lingkaran Kecil Ke bawah Tarik Kesamping Jos Kemudian Kof Kof Ada Tiga Cara Sama Hampir Seperti Huruf Va Cuma Melengkungnya Lebih Kedalam Yuk Kita Coba Tiga Titiknya Ada Dua Kita Buat Lagi Sekali Lagi Melengkung Ke bawah Jos Jos Ini Adalah Huruf Kaf Nah Ini Ada Lima Tahapan Satu Melengkung Lurus Ke bawah Kemudian Ke samping Kemudian Ada Huruf S Kecil Seperti Huruf S Seperti Huruf S Mudah Ya Dik Nah Seperti Itu Kemudian Huruf Lang Melengkung Tarik Atas Lagi Melengkung Tarik Atas Ini Adalah Huruf Lang Kemudian Huruf Min Awas Huruf Min Ada Dua Langkah Satu Dua Ulangi Ya Satu Dua Ini Adalah Huruf Nun Nah Seperti Ini Titik Iya Lagi Ada Kita Coba Nun Kemudian Wow Seperti Angka Sembilan Oke Kita Ulangi Nah Huruf H Huruf H Awas Turun Kebawah Dulu Melengkung Diputar Ke Dalam Terus Keluar Kita Coba Satu Dua Tiga Empat Ulangi Satu Dua Tiga Empat Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Seperti Ini Jangan lupa Ada titiknya Ya Dik Ya Disini Kurang Ini Titiknya Kasih Titik Sendiri Ya Dik Oke Yuk Kita Ulangi lagi Terakhir Huruf Ya Ada titiknya Nah Ini Tadi Adalah Cara Menulis Huruf Hijai Disini Usai Mencontohkan Yang Menebalkan Satu kotak Nanti Anak-anak Disini Dilanjutkan Sendiri Ya Dik Ya Disini Dan Disini Gitu Ya Dik Semoga Dengan Belajar Latihan Menulis Huruf Hijai Ini Tulisan Anak-anak Semakin Rapi Dan Ingat Ketika Menulis Huruf Hijai Dimulai Dari Sebelah Kanan Nanti Kalau Mengerjakan Ini Sudah Selesai Menebalkan Sudah Selesai Anak-anak Boleh Mewarnai Ini Gitu Ya Dik Ya Itu Tadi Dari Uswebri Uswebri Akhiri Astag Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Selesai Dari Nad mandtuh Selesai Tadi